Hai Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini di 9today akan mendemonstrasikan pembuatan jam digital tanpa mikrokontroller versi MPM atau 12 jam dan versi 24 jam menggunakan protein 8 so tanpa berlama-lama lagi selamat menyaksikan baik yang pertama kalian tentu saja harus mengaktifkan dulu isi atau laptopnya ya yang tentu saja sudah terinstall aplikasi Proteus 8 kemudian Proteus 8nya kalian buka nah seperti ini setelah dibuka silahkan kalian buka project baru yang jemproje kemudian setelah nyemproje silahkan kalian isi namanya misalnya jam digital ya kita takut misalnya kemudian simpan di tempat yang ingin kalian seperti ini kemudian next setelah itu dipilih skematiknya ya dengan ukuran misalnya disini saya gunakan kemudian landscape 4 kemudian karena kita tidak menggunakan PCB tinggal di next saja download grid kemudian next sampai finish akan muncul tampilan baru seperti ini ya kemudian yang berikutnya silahkan kalian masukkan komponen-komponen yang kalian butuhkan untuk buat kemudian masukkan yang pertama tentu saja 7segmentnya yang pertama tentu saja 7segmentnya saya gunakan yang tambah anoda untuk memasukannya ke dalam daftar komponen yang akan kita gunakan setelah itu kita membutuhkan IC decoder nya ya kita gunakan 74LS247 untuk decoder nya ya ini yang untuk counternya menghitungnya menghitungnya sudah masuk kemudian kita butuh untuk karena apa namanya 1 menit itu 60 detik jadi tidak sampai 99 kita butuh IC gerbang logika yang pertama adalah IC gerbang n7408 dan untuk nanti di kondisi jamnya kita butuh IC gerbang node ya 7408 kemudian supaya jamnya bisa di set menu A kita butuh button button ya dan kita butuh juga led untuk pemisah display nya ya jadi memisahkan jam menit detiknya lainnya kita gunakan yang yellow boleh yang merah boleh ya tergantung keinginan nah sisanya kita harus memasang atau menambahkan power ground dan digital clock tapi tidak di sini ini close aja nah ada pun untuk power ground itu ada di terminal mode ya nanti tinggal dipilih di sini kemudian untuk digital clock ada di generator mode baik setelah komponen semua disiapkan kita masukkan saja ke bagian gambar kerjanya ya di sini di skematiknya caranya dipilih saja dalam kondisi komponen mode dipilih komponennya kemudian kalian klik sekali ya untuk memasukkannya ke dalam gambar kerjanya untuk memasukkannya ke dalam gambar kerjanya seperti ini kita susun saja eh semuanya ya di dalam kondisi tengah kita pasang juga pembatasnya di sini supaya tidak kita bisa memasukkannya ke dalam gambar kerjanya untuk memasukkannya ke dalam gambar kerjanya seperti ini tinggal digeser ya kalau kurang pas tinggal digeser kemudian masukkan lagi kenapa mendahulukan yang LED supaya si tulisan LED nya itu ke belakang gitu ya tidak tidak menghalangi display 7-second oke tambahkan untuk yang jamnya seperti ini nah jika lo tidak pas di tengah tinggal di blok saja keseluruhannya kemudian kita geser ini AB pas ini JK tidak pas geser lagi nah seperti itu jadi jaraknya 2 setengah 4 ya oke untuk membantu kita bisa menambahkan grid bisa grid titik-titik atau grid garis ya supaya terlihat nanti pada saat pembuatan jamurnya baik kemudian kita akan coba mengaktifkan dulu detiknya ya yang dibutuhkan adalah IC 2 LS 74 LS 247 kemudian satunya lagi adalah yang counter ya nah nah kita coba aktifkan dulu yang digit apa namanya detiknya ya nah caranya untuk kaki-kaki ini sudah berurutan A B C D ini ya perusahaan A sampai G kemudian dot dan ini com nya ya dan untuk com karena common anodal kita hubungkan ke power jadi power nya kita pasang power ya semisal disini atau di bawah boleh nah ini dihubungkan ke power nah untuk yang lainnya pun itu sama ya untuk yang lainnya pun sama kita hubungkan semuanya ke power ini juga sama ini yang sulit menggunakan jalur kita bisa gunakan teknik labeling nya oh berarti kita coba untuk jalur power ini kita ambilnya ke atas kemudian ini ke atas nah jika yang ini sulit kita coba geser sedikit kemudian kita ambil riset ke atasnya begitu juga digit yang lainnya nah kita geser kita ambil ke atas sama yang terakhir juga kita geser kemudian ambil ke atas oke baik nah sekarang semua sudah terhubung ke power nah sekarang yang paling kanan digit yang paling kanan kita akan hubungkan ke IC ya yang bawah nah mulai dari ujung ya G boleh ya karena terluar jadi kita bisa kira-kira ya posisinya yang ini ambil kemudian 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 ini kemudian kemudian dan seterusnya sampai semua segmennya masuk sebenarnya bisa gunakan teknik labeling boleh ini saya mendemonstrasikan untuk yang teknik biasa yang wiring nanti kita coba demonstrasikan untuk labeling di blok yang lainnya oke dan satu lagi nah ini sudah terhubung ke IC decoder kemudian kita hubungkan juga nah ini ya nah seperti ini kemudian yang berikutnya supaya ini aktif kita berikan power ya nah karena powernya di atas kita ini kan saja kita gunakan teknik label jadi caranya ini kita garis dulu ke luar dua strip ya kemudian yang ini nanti kita akan hubungkan ke ground kita coba hubungkan saja dulu yang ini ke ground misal seperti ini kita berikan nama ya kita berikan label disini GND ya supaya nanti kalau ada yang berhubung ke ground kita bisa hubungkan ke ground yang ini kita hubungkan ke power PWR kita set di right satu lagi PWR kita set di right yang berikutnya ini kita tambahkan juga disini power ya power 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 jadi nanti yang terhubung ke power semua kesana supaya tidak membuat power-power yang lainnya lagi nah supaya ini bisa berfungsi kita harus menambahkan digital clock ya disini digital clock digital clock ambilnya dari ini ya terminal mode di clock di clock kita hubungkan ke sini kita set CLK ya clock itu di periode satu detik seperti ini kemudian kita berikan label juga barangkali ada yang harus terkoneksi ke sini kita kasih CLK yang clock itu bisa terkoneksi ke sini baik nah sampai disini untuk digit detik yang pertama itu sudah selesai kita lihat apakah berfungsi atau tidak kita apply nah ini sudah berfungsi ya itu akan menghitung dari 0 sampai 9 dan akan kembali lagi ke 0 nah ini sudah selesai ya kita stop sekarang kita akan aktifkan digit yang kedua menggunakan teknik labeling ya supaya tidak menghabiskan banyak tempat nah untuk teknik labelingnya pertama IC nya dulu ya kita kasih jarak sekitar 2 garis ya kemudian kita masukkan juga LS192 berarti mending di bawah ya apalah kita simpan di tingginya dulu nah disini untuk teknik labeling ini coba kita hubungkan saja dulu ya hubungkan jalurnya nah seperti ini kemudian yang ini kita kasih labeling dulu ya jadi klik sekali geser klik 2 kali klik sekali geser kalau belok apa-apa klik sekali lalu klik 2 kali jadi yang pertama ini 2 kali yang berikutnya 3 kali yang pertama ini 2 kali yang ketiganya ini 3 kali nah seperti ini namun karena ini dot tidak digunakan bisa dihapus kita sampai G saja nah disini kita berikan label LBL klik kemudian kasih label disini semisal disini A ya kemudian di bawahnya ini B sebelahnya ini C kemudian lanjutnya lagi D kemudian lanjutnya lagi E lanjutnya lagi F pastikan ini muncul kotak merah ya kalau tidak muncul biasanya muncul suara itu dan terakhir G nah seperti itu nah untuk targetnya yang IC74LS247 pun harus sama seperti ini nah supaya langsung jadi pertama kalian bikin dulu manual gini digeser klik 2 kali nah yang bawahnya nanti tinggal langsung klik 2 kali saja di kotak merahnya dia akan auto nah disini tambahkan labelnya A B sorry ya ini harus kotak merah B kemudian C D G F G F dan G ini sudah terhubung supaya ini aktif seperti biasa DN nya kita kasih dan PL nya itu power kita berikan label power baik supaya dari kanan ke kiri ini juga sama power baik juga yang terakhir kita kasih ground ground kita tinggal berikan label saja untuk GND nah kita coba ya sampai disini bagaimana ya nah ini sudah aktif 2 digit ya seperti ini nah disini muncul masalah nah ini harusnya ketika 0 si digit pertama digit keduanya dia nambah nah caranya karena ini kan tidak dapat clock jadi kita harus ambil output clock nya dari IC counter yang pertama TCU ini ya time counter up up itu bertambah nah harus dihubungkan ke up di IC yang 74 LS 192 ya kita stop dulu nah untuk yang ini kita coba berikan label ya disini kita beri garis dulu kemudian kita coba berikan label di up nya juga ya seperti ini label nya misal ya misal kita berikan label angka atau huruf ya hurufnya misalnya karena ini up jadi bisa U atau up 1 ya up 1 atau UD lah up up detik ya up detik misalnya UD kita kasih juga disini UD UD nah alright supaya ke arah kanan kiri seperti itu nah kita coba lagi sudah berhasil apply 5 4 6 7 8 9 nah ini udah berhasil ya udah bertambah detiknya nah supaya si detik ini bisa di setting manual kita harus tambahkan yang namanya push button ya dihubungkan ke up atau UD disini ya labelnya jadi kita tambahkan button kita coba simpan di bawah buttonnya yang satu ini yang sebelah kanan atau kiri bebas ya itu ke up atau UD ya disana labelnya kita coba kasih label disini ke harus pas ya UD kemudian yang sebelah kanannya ke ground kalau kelihatan diperbesar aja ke GND ya baik karena dia active low nah kita coba perbesar lagi kita coba apply apakah mau atau tidak dipencet kita pencet nah dia sudah mau bertambah detiknya supaya memudahkan di dalam apa namanya setting manual namun disini bisa kita lihat kan satu menit itu 60 detik tapi ini ada 6 7 bahkan sampai 9 gitu ya jadi harusnya ini 6 ini 0 jadi di detik ke 59 dia kembali ke 0 jadi harus di reset nah caranya untuk meresetnya kita harus setting ketika dia muncul 6 kita coba ketika dia muncul 6 kita pause disini dia harus mereset caranya si MR ini MR ini harus bukan diberikan ground tapi harus diberikan logika 1 atau aktif ketika posisi 6 nah caranya adalah kita harus ambil data disini nah salah satu IC yang bisa memberikan logika 1 atau aktif ketika inputannya dua-duanya 1 itu adalah gerbang N ketika kondisi 0 1 1 0 kita ambil 1-1 dia harus berikan logika 1 ke reset kita gunakan IC ini ya kita stop dulu nah IC ini kita gunakan yang ini ya kita coba puter saja posisinya nah jadi ketik IC ini fungsinya ketika dia mendapatkan input 1-1 maka dia akan mengeluarkan output 1 dan itu yang dibutuhkan untuk reset kita hapus dulu yang ground kemudian kita hubungkan seperti ini kemudian yang 1-2 nya kita ambil yang mana saja karena sama sama ya dua-duanya hasilnya satu kita ambil seperti ini satu lagi juga kita ambil misalnya disini kayaknya ini bisa digeser ya kita coba mendekat saja yang pertama kita kesini yang kedua kita kasih kotak ini ini berarti bisa digeser ya nah supaya tidak terlalu pepet ya ini juga bisa digeser nah begitu ini rapi nah jadi kita coba ya apply ini lihatnya kondisinya ini masih 0-0 ini 0 ya nah kita geser nah baik kita coba set 5 nah 9 kita satu-satu dia langsung nah reset jadi 0-0 ya seperti ini baik untuk rangkaian detik itu sudah selesai ya kita coba mudah-mudahan bisa masuk ini ya ini kita terkecil lagi nah seperti ini mudah-mudahan satu AC bisa masuk ya baik kita lanjutkan ke oh ini aktifkan dulu lampu ya caranya kita hubungkan dulu si lampunya seperti ini ya kemudian di katodanya kita berikan ground caranya kita kasih label untuk yang ini kita berusaha aja GND yang ini juga kita kasih GND untuk yang anodanya kita berikan clock CLK nah gitu kita coba aktif belum nah ini udah aktif dia sih lampunya baik yang berikutnya kita akan mengaktifkan menitnya ya nah caranya sama kita ulang lagi yang tadi kita masukkan IC nah ini bisa masuk ya memanfaatkan posisi saja kemudian ini juga bisa masuk nah seperti ini namun kita harus berikan label ya supaya tidak habis tempat ini kita kasih label lagi dua dua satu dua 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 oke ya sampai G ya nah seperti ini kemudian kita berikan label disini A, B, C, D, F, B ya coba H I C A ini harus pas ya kalau nggak bakal punya K L M dan N oke nah setelah diberikan label label kita berikan label label juga di IC nya seperti biasa kita bikin dulu manual setelah itu baru tinggal klik dua kali ke bawahnya ya ini berlaku juga untuk yang ke arah kanan eh kiri ya yang penting bikin dulu satu baru bisa auto nah misalnya ini gini plek nah misalnya bisa auto oke seperti itu nah jangan lupa disini kita berikan untuk DN nya dua juga ya ke power seperti biasa untuk MR nya kita ke ground ya coba nah untuk up nya sama seperti yang tadi ya untuk up nya itu kita harus ambil lanjutan dari IC ya lanjutan dari IC karena ini di reset di 60 jadi kita ambil lanjutannya dari MR ya dari MR ini nah kita pakai ini saja pakai label semisal disini karena reset jadi kita berikan label disini adalah R strip D untuk detik ya nah disini up nya juga kita berikan R strip D seperti ini oke itu ya untuk DN kita gunakan power sorry harusnya di posisi ke kanan kan PWR power kemudian PL nya juga power dan MR nya ke ground nah seperti ini oke kita coba oh ini belum ya ini belum dikasih label ini adalah H I J A L M dan N nah kita coba untuk yang digit menitnya ya like nah ini sudah aktif nah kita coba tekan apakah di digit 59 dia akan nambah kesini 1 7 8 9 nah ini ya kita nambah 1 baik ini sudah berhasil sekarang kita akan buat yang ini ya yang apa digit menit yang keduanya ya kita stop dulu caranya sama pulang lagi yang tadi kita pasang IC nya seperti ini supaya hemat tempat juga kita gunakan teknik label nah ini kayaknya disini bisa bis oh mau ya kurang bawah nah teknik label juga kita kita geser bisa lah ya satu lagi adalah 192 seperti ini kayaknya kurang bawah ya nah bisa lah gini ya nah kita hubungkan dulu seperti biasa untuk IC decoder dan counternya di key 0 dengan A key 1 dengan B key 2 dengan C key 3 dengan D kemudian disini kita pastikan ada untuk label ya biasa bikin menu A1 sisanya tinggal klik 2 kali ini mau ya oke nah tak lupa di digitnya juga ya diberikan label is klik geser klik 2 kali klik geser klik 3 kali itu itu 2 jadi polanya harus dapat dulu supaya bisa cepat ya jadi pada saat ujian misalnya membuat jam digital dari 0 kalian bisa cepat nah disini kita tambahkan label seperti biasa ya disini karena sudah sampai M N sal O P I R S P U U Sampai U ini juga sama O kemudian P kemudian Q R S T dan terakhir U nah begitu sisanya tinggal yang sebelah kiri ya seperti biasa up nya kita berikan garis dulu down dan MR nah karena MR itu kan kita sudah pelajari bahwa untuk digit yang kedua itu sampai 60 kita harus hubungkan dengan IC gerbang logika ya mereka itu nanti kita akan hubungkan ke gerbang logika ada pun untuk up nya kita ambil dari TCU digit menit yang pertama ini ya TCU ya nah tadi kan UD sekarang kita kasih label nya adalah misalnya UM nah disini juga kita berikan UM ya URIK oke PN nya ke power seperti biasa kemudian yang PL nya juga ke power ya seperti biasa oke nah sorry ini ke kanan lupa PWF power ada pun untuk MR nya nanti kita harus hubungkan ke IC gerbang logika ya kita coba pasang disini mau tidak nah kita coba putar kebisannya kita coba kalau tidak kita turunkan saja gak apa-apa nah misalnya di bawah jadi ini untuk mengambil seperti biasa posisi angka 6 ini juga sama ambil posisi angka 6 dan yang ininya reset nya masuk ke ME ya gitu baik nah kita coba apakah sudah berfungsi nah ini sudah berfungsi ya kemudian kita kasih nah ini supaya si menitnya juga bisa di set manual kita tambahkan lagi push button ya untuk menitnya juga nah ada pun push button untuk yang menit kita akan hubungkan ke MR ya kalau disini adalah reset nya itu RD ya RD tapi karena ini aktif high bukan aktif low ini harus dihubungkannya ke power power yang ini ke RD ya reset nya nah kita coba nah ini sudah mau ya nah 9 dia harus 1 nah sampai akhirnya di 59 dia harus 0-0 kembali 30 40 50 2 3 4 5 6 7 8 9 nah kita set dulu untuk detiknya di 59 nah 0-0 semua ini sudah oke nah berikutnya kita tinggal membuat yang jam ya untuk yang jam itu sama ya sama kita gunakan IC 74 LS 47 ya kita coba pasang di bawah kayaknya ya di bawah yang kosong berarti kita gunakan label untuk IC ini ya kemudian counternya juga seperti ini kita kasih jarak 4 saja nah ini berarti kita kasih label ya nah ini hubungkan dulu seperti biasa kalau mau langsung tinggal klik dua kali oke harus pas ya nah berikutnya kita kasih label disini dua saja yang berikutnya langsung oke seperti ini nah berikutnya untuk yang oh iya ini ya sekalian biasa untuk yang up nya kita kasih daunnya juga PL dan ML oke sekarang kita ke 7 segment U V W X Y Z cukup ya A B C D oh gak cukup kita coba ganti jadi kode angka lah ya yang ini dua kali double click yang ini triple click ya yang belok satu itu dua ya cep itu dua nah kita kasih label labelnya kita angka saja misal satu dua tiga empat lima enam tujuh oh iya karena ini dot jadi tidak digunakan ya jadi hanya tujuh saja delete oke kita coba tambahkan disini ya label pastikan merah pastikan merah empat lima enam tujuh nah seperti ini oke berikutnya yang up seperti biasa up itu ambil dari digit yang MR sorry MR ya MR nah ini kita berikan kode RM saja ya RM reset menit R strip M reset menit yang nantinya akan diambil oleh A ya disini akan diambil oleh up R strip M right oke kemudian RD nya power kemudian PL nya power kemudian MR nya ground baik kita coba ya untuk yang jam pertama nih digit pertama jam sudah aktif belum nah ini sudah aktif ya kita coba yang menitnya sampai ulama juga ya berarti kita harus men setting juga manual untuk jamnya caranya tambah button sini ya kita kasih ke atas dua ke dua ya ini juga seles kita kasih label untuk yang kanan itu kita hubungkan ke RM ya yang kirinya kita hubungkan ke power karena aktif high oke kita coba lagi aktif nah ini sudah mau ya oke yang berikutnya kita masuk ke sesi terakhir nih untuk apa namanya jam nah kita tambahkan lagi 247 kita coba manual saja dihubungkan gitu ya kita kita coba kurang geser coba geser atau kita pasang di di atas kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba selamat menikmati kebawah aja deh kayaknya ini aja ya berarti ini bisa digeser nah digeser eh ini kita coba masuk berarti kurang nah ini juga masuk langsung bisa nggak oh nggak ya karena posisinya beda beloknya satu kotak lebih jauh satu lagi kenapa ini tidak pakai label gitu yang lain pakai sebenarnya ini bisa pakai label ya tergantung dari keinginan dari yang membuat ininya ya membuat apa namanya rangkaiannya gitu ya silahkan dikondisikan saja kalau saya ingin pakai C dan di sini D nya nah kemudian terakhir nah seperti ini oke nah ini sebenarnya nggak kepake nih ya ini bisa digeser aja ya nah gitu ya nah baik kemudian yang berikutnya nah ini supaya si ininya nambah seperti biasa kita tambahkan label ya untuk untuk TCU ini ini kita kasih labelnya misalnya ini up berarti ini up berarti ini uj ya up jam uj kita masukkan ke up ini uj ya uj ya dan uj ya justify kanan rata kanan kemudian dn nya ke power power is power kanan kemudian kemudian pl juga sama power power kanan dan mr nya karena ini jam ya ini jam ini jam jadi kalau kita ambil settingan nya adalah 12 jam atau am ya maka disini ketika kondisinya 1 untuk yang digit kiri ya dan kondisinya 2 untuk yang digit kanan maka dia harus ngereset ya dia harus ngereset nah caranya kita harus tambahkan ic ya nah jadi yang pertama nih kita coba yang digit ini aja dulu itu kondisinya ketika dia 1 ya dia mereset jadi 1 itu adalah diambil dari sini ini 1 sorry input ya kita coba puter atau kita ambil aja ya disini nah ketika dia 1 ya ditambah ini ya kondisi yang ini 2 jadi tambahkan lagi jadi tambahkan lagi nah semisal begini kita coba clockwise ini harus digabung nih harus digabung ya ini ini gabungannya disini ini harus ngereset berarti gini ya nah nah gini ya ini gabungannya kemudian ini yang kondisi 2 kondisi 2 berarti ini diputar ini diputar diputar nah ini bisa diambil nggak kondisi 2 itu adalah ini ya 1 1 di sini 1 di 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 atas nah input ini ya nah yang ini ketika kondisi dia 1 nah maka MRnya masuk ke kan masuk kesini ini ini udah nggak perlu ya berarti ini langsung ambil nah ini dari sini kesini maka inilah yang jadi MRnya ya terus ini akan menjadi MRnya ya seperti itu kita coba nah jadi ini akan hanya sampai ke 12 10 11 12 nah pada saat 12 dia harus kembalinya itu ke angka 01 karena untuk yang AM PM tidak ada jam 00 adanya jam 12 kemudian jam 1 PM supaya ini bisa masuknya ke 1 yang digit ini maka kita harus setting start awalnya ini kita coba start awalnya ini kita geser nah ini caranya biar munculnya angka 1 defaultnya ya maka kita harus mengaktifkan D0 D1 D2 dan D3 D3 nah agar muncul yang angka 1 D0 ini diberikan power D1 D2 dan D3 ini diberikan ground 0 kita kasih label di sini diberikan power 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 ya kemudian di sini diberikan ground kemudian di sini juga diberikan ground Karena 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 1 Jadi nanti munculnya angka 1 defaultnya ketika ngereset Kemudian disini supaya si D0 sampai D3 ini aktif Si PL nya itu jangan diberikan power Tetapi si PL nya ini harus diumpan balikan ke MR Umpan balikan ke MR Nah MR nya itu diambil dari MR yang sana Ini yang atas dihubungkan ke Nah ini Jadi PL nya ambil Masuk ke IC7404 Kemudian outputnya Karena ngereset itu harus logic 1 Kita masukkan ke MR Begitu Kita coba Nah dia akan Oh nah ini gak mau ya Karena MR nya Nah ini MR nya harus dihubungkan Begitu ini Itu harus dihubungkan ke MR Nah kita coba Nah ini sudah meresetnya angka 1 Jadi ketika dia kondisi 12 Nah 12 Kita coba ya Ini kita setting di 59 Kita coba 30 Oke 40 Oke ya 50 Nah 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah ini kita set 1 2 3 4 5 Nah 6 7 8 9 Teng jam 1 Ya seperti itu Baik itu untuk Jam Versi AM Ya Untuk jam versi AM Yaitu 12 Jam untuk AM Dan 12 jam untuk PM Kalau sudah Silahkan di stop Kemudian jangan lupa di save ya Dan ikuti langkah selanjutnya Terima kasih telah menonton